Ketika pandemi melanda, sikap gotong royong antar warga dibutuhkan untuk saling menolong sesama. Nah, di Subang, Jawa Barat, warga menggelar sembako gantung untuk membantu warga terdampak COVID-19. Sementara di Jakarta, warga Kelurahan Kuningan Barat mengubah ruang kos menjadi tempat karantina mandiri. Gotong royong serta solidaritas antar warga, itulah yang kini dilakoni masyarakat di berbagai daerah seiring pandemi yang tidak kunjung meredah. Tidak pandang bulu, pandemi COVID-19 berimbas pada segala sisi kehidupan, termasuk sisi sosial dan ekonomi. Saat difonis terinfeksi COVID-19, isolasi mandiri menjadi opsi, guna mencegah penyebaran virus. Disinilah peran tetangga hingga kerabat untuk urun tangan mendampingi pasien agar tidak merasa terkucilkan. Seperti yang dilakukan warga di RW 5, Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan ini, Pengurus Lembaga Musyawara Kelurahan dan Warga sepakat mengubah sebuah rumah kos menjadi ruang isolasi mandiri bagi warga yang terpapar COVID-19. Dilengkapi kasur, lemari, dan toilet di dalam kamar, ruang isolasi mandiri ini digunakan untuk mencegah munculnya klaster keluarga. Ini adalah ruangan isolasi mandiri yang disediakan warga jika salah satu warganya terpapar virus corona. Di sini ada satu kasur, lemari, dan toilet yang berada di dalam ruangan. Bukan bermasuk mengucilkan masyarakatnya jika terpapar virus corona. Namun, ini adalah salah satu bentuk untuk memutus mata rantai karena di wilayah Kuningan Barat ini merupakan wilayah padat penduduk. Jika mereka berisolasi di rumah, ditakutkan bisa menimbulkan klaster baru, yaitu klaster keluarga. Sebelumnya, ruangan ini adalah balai RW yang tidak pernah digunakan. Ada empat kamar dari 16 ruangan yang disiapkan bagi warga. Sterilisasi pun dilakukan sebagai langkah antisipasi. Karantina mandiri bisa di rumah kalau bisa menyiapkan tempat yang memang benar tidak bisa berinteraksi dengan keluarga. Nah, namun lingkungan yang padat kayak gini sangat jarang untuk menemukan hal ini. Sehingga tidak harus dibawa ke Wisma Adlit. Kita coba siapkan di tempat ini. Karena apa? Paling tidak kita sudah memenuhi syarat, ada ruangan yang ada kamar mandinya. Tidak mungkin kita ngirim pakai APD, berarti yang kita siapkan mungkin ditaruh. Di sini mungkin ada meja kecil, nanti kalau ini tinggal diketok, orangnya selalu ngambil dari sini. Pengurus RW pun berharap ruangan isolasi mandiri ini tidak akan pernah dihuni warganya. Artinya, status zona hijau masih bisa dipertahankan. Ari Asta Wahyu, Bramantia Kusuma, Jakarta